Oke halo guys, ketemu lagi dengan saya Zulimai Channel Nah oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial Bagaimana caranya mengecek lisensi dan masa aktif Windows 10 Nah oke guys, jadi sebelum saya lanjut videonya Buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe Langsung aja guys, kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar saya itu tambah semangat lagi guys ya, membuat video Dan jangan lupa juga guys ya, kalian nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, oke Jadi yang pertama kalian lakukan di sini Buat kalian nih, yang pengguna antivirus Madaf Saya harap kalian uninstall dulu antivirus Madaf kalian Karena biasanya Madaf itu selalu memblokir Windows Script Host Nah setelah kalian uninstall antivirus Madaf kalian Kemudian kalian masuk di bagian sini Di bagian start, langsung aja kalian klik Kemudian kalian ketikkan di sini cmd seperti ini Jika sudah, kalian buka yang bagian atas, command prompt Kalian klik kanan, kemudian pilih ini Run as administrator Kemudian kalian yes Nah jika muncul tampilan seperti ini Yang ini saya bakalan perbesar dulu Kemudian kalian masukkan kata perintah di sini SLMGR Kemudian kalian enter Maka akan muncul tampilan seperti ini Windows Script Host Nah jadi kalau kalian lihat di bagian sini Ada tulisan global options Di sini ada beberapa kata perintah Yang bisa kita masukkan di cmd ini Atau command prompt ini Kalau kalian lihat di sini ada ipk Ato, dli, dlv, dan xpr Kalau kalian mau mengecek lisensi dan juga Masa aktif Windows 10 kalian Kalian cukup gunakan dua ini aja DLV dan juga xpr Kalian ingat baik-baik Kalian cukup gunakan dua ini aja DLV dan juga xpr Nah jadi di sini kita bakalan coba Yang ini kita close aja Close Oke, oke Kemudian kalian masukkan kembali kata perintahnya SLMGR Spasi Garis miring DLV Nah jadi DLV ini untuk mengecek lisensi Windows Yang kita gunakan Jika sudah Kemudian kita enter Nah Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah jadi ini merupakan sebuah keterangan Atau informasi Windows yang kita gunakan Di sini ada tulisan Software lisensi service version Kemudian di sini saya menggunakan Windows ini guys ya Single language edition Ini Windows home single language edition Untuk deskripsi Windows Yang ini guys ya Operasi system Blah 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 Kemudian ada Aktifasi ID nya yang ini Ada Aplikasi ID yang ini Ada juga Produkey Nah ini guys ya Produkey channel Yang ini Instalasi ID yang ini Kemudian di sini ada lisensi status Nah jadi di sini Lisensi status Lisensi Nah ini jadi Windows ini sudah berlisensi Oke Jadi di sini lengkap sekali guys ya Di sini sangat lengkap Untuk informasi Windows yang kita gunakan Jadi kalian tinggal baca-baca aja ke bawah seperti ini Nah oke Jika sudah Kemudian yang ini kalian oke aja Nah kemudian di sini kita bakalan mengecek Masa aktif Windows yang kita gunakan Kalian masukkan kembali kata perintahnya SLMGR Spasi Garis miring XPR Nah jadi ini untuk mengecek masa aktif Windows XPR itu artinya expire Oke Kemudian kalian enter Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Windows script host Kemudian di sini Jenis Windows yang saya gunakan Single language edition Kemudian di sini untuk volume aktifasi Will expire Tanggal 27 bulan 7 2022 Nah jadi ini masa aktif Windows yang saya gunakan Khusus buat kalian yang pengguna Windows Bukan original Itu pasti tulisannya seperti ini Ada masa aktifnya seperti ini Tapi kalau misalkan kalian yang pengguna Windows original Biasanya guys ya Biasanya Di bagian sini ada tulisan permanent Oke yang ini kita oke aja Kemudian kita exit Nah oke guys Jadi itu dia tadi bagaimana caranya mengecek lisensi Dan masa aktif Windows 10 yang kita gunakan Nah jadi semua jenis Windows bisa menggunakan cara ini Atau tutorial ini Ya semoga aja kalian bisa terbantu dengan video ini Khususnya buat kalian yang lagi cari-cari Bagaimana caranya mengecek lisensi dan masa aktif Windows Oke Nah oke guys mungkin segitu aja untuk video kali ini Seperti biasa Kasih like video yang kalian suka Dislike aja kalau nggak suka Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke sampai ketemu di next video Thank you for watching guys Bye